Selamat malam teman-teman semuanya, malam hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat situs jaring sosial seperti halnya facebook Nah, langsung saja yang pertama, silahkan kalian buka dashboard hosting kalian terlebih dahulu, masuk ke dalam c-panel Kalau sudah, seperti biasa, silahkan kalian masukkan domain kalian atau sub-domain kalian, boleh sama saja Kalau disini saya akan memberikan contoh, saya akan membuat dari sub-domain saya Nah, sudah saya buat satu sub-domain, saya akan install Nah, disini caranya seperti ini, ikuti langkah dari saya, cara membuat jaring sosial seperti halnya facebook dengan mudah dan cepat Sebenarnya pada c-panel kalian, biasanya menyediakan pilihan platform dan kalian bisa pilih salah satunya Disini saya akan contohkan, ini ya sebagai contohkan, kalau ini adalah wordpress, tapi kita tidak menggunakan wordpress, kali ini kita akan menggunakan situs jaring sosial Platformnya ada banyak disini teman-teman, kalian tinggal pilih salah satu saja Ya, social networking atau jaring sosial Disini ada beberapa pilihan platform dari situs jaring sosial Disini saya akan pilih dan saya akan merekomendasikan yaitu platform Oxford Karena pertama tampilannya mudah, kemudian simple, kemudian tampilannya bisa kita modifikasi sendiri Nah, bagaimana cara menginstallnya atau memasang atau menggunakan template situs sosial networking ini Kalian klik nombor install saja, install no Kalau sudah, tentukan subdomain yang tadi kita buat Atau subdomain kalian atau nomad domain kalian Kemudian directory-nya Silahkan kalian hilangi saja agar dia menjadi utama Karena kalau kalian beri in directory, maka dia akan masuk ke in directory yang kalian buat Jadi dikosong saja Nah, kemudian berikan passwordnya Kalau sudah, klik tombol install Tunggu proses instalasi sedang berjalan Kalau sudah, sekarang silahkan kalian lihat hasilnya Karena ini sudah berhasil di install Kita akan buka di tab baru Ya, berhasil teman-teman Kita sudah berhasil membuat situs sejarian sosial Dan platform Oxford dengan mudah dan cepat Untuk tutorial mengedit template-nya seperti Facebook Saya akan bahas di video tutorial selanjutnya Jadi, jangan lupa nantikan dan subscribe channel saya Semoga ini bisa bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya